Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel Detektif Geek Intro 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 Oke sob, jadi di video kali ini Saya akan bagikan bagaimana cara install Google Camera Untuk kalian semua pengguna handphone Vivo Terutama seri Y ya teman-teman Seperti apa untuk caranya Simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya Bantu dukung channel ini dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan Video terbaru lainnya dari channel Detektif Geek Cam Oke langsung aja kita lanjut Untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama Kalian bisa cek link Geek Cam dan Config-nya Di dalam deskripsi video Nah kemudian kita download Geek Cam Beserta dengan Config-nya ya teman-teman Kita klik link Geek Cam-nya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung Kedalam Mediafire Nah jika sudah langsung aja kita download Kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Nah untuk langkah yang kedua Bantu kemajuan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten baru Kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga Kita install aplikasi Geek Cam yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Geek Cam-nya selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Geek Cam-nya Maka tampilan awalnya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Geek Cam yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman Namun biasanya di HP Vivo Itu akan terjadi terkeluar dengan sendirinya ya teman-teman Nah disini saya akan bagikan triknya agar tidak terjadi foreclose Seperti apa untuk caranya langsung aja kita back ya teman-teman Nah kemudian kita tahan lama di bagian aplikasi Geek Cam-nya seperti ini Lalu disini ada bagian ambil foto selfie dan rekam video ya teman-teman Kalian bisa pilih yang mana aja Bebas kalian mau coba yang ambil foto selfie atau yang rekam video Nah disini saya akan coba yang rekam video Nah jika sudah seperti ini Kemudian kita cepat-cepat klik menu yang ada di atas ini ya teman-teman Kemudian kita masuk ke dalam setelan Geek Cam-nya Lalu kita klik opsi config yang paling atas Ini dia Kemudian kita klik save Nah ini pertujuan agar memunculkan folder Geek Cam ya teman-teman Nah jika sudah langsung aja kita back Kemudian kita masuk ke dalam file manager Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download ya teman-teman Kemudian ke folder mgc8.1 Kita klik salin disini Nah jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Geek Cam-nya Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini Kemudian kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi Nah maka config-nya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Dan Geek Cam-nya sudah siap untuk kita gunakan Nah disini setelah kita memasang config Kita sudah bisa mencoba fitur yang lainnya teman-teman Seperti fitur kamera Mode portrait dan juga fitur mode malam Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Geek Cam dan tutorial lainnya dari channel Detektif Geek Cam Terima kasih telah menonton